Assalamualaikum, welcome to my channel Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mama Filza Nah, di video kali ini saya buat banopi dessert box ya Nah teman-teman, pengen tau cara buatnya? Ikutin terus video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat Terima kasih Pertama-tama, siapkan wadah Masukkan 250 gram gula pasir Ini kita masak sampai meleleh ya Jadi tips untuk memasak karamel, tidak perlu diaduk Karena jika diaduk, gulanya bisa menggumpal Jadi cukup digoyang-goyangkan seperti ini ya Sampai semuanya meleleh Jika sudah seperti ini, lalu bisa kita aduk Kita aduk sampai lelenya merata Nah, selanjutnya, masukkan 150 ml air putih Ini sambil kita aduk ya gula karamelnya Biar cepat mencair Setelah itu baru kita masukkan margarin 80 gram Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Jika sudah seperti itu, lalu kita masukkan 50 gram Susu kental manis Ini kita aduk lagi Sampai mendidih seperti ini Jika sudah mendidih, kita sisihkan 2 gram Selanjutnya, siapkan wadah Masukkan 2 sendok makan margarin atau kurang lebih 40 gram ya Kita goeng-goengkan seperti ini Nah, jika sudah, lalu masukkan kurang lebih 14 buah pisang hijau ya Yang sudah saya hancur-hancurkan Lalu kita aduk secara merata Sampai warnanya berubah Seperti ini Lalu kita matikan kompornya dan kita sisihkan Selanjutnya, kita buat klipnya ya Siapkan wadah Masukkan kurang lebih 175 gram mentega putih Ini kita mixer sampai lembut ya Dengan kecepatan maksimal Teman-teman bisa juga gunakan whipped cream dan campuran air es ya Nah, jika sudah seperti ini Lalu kita matikan dulu mixernya Saya masukkan 35 gram gula halus ditambah 15 gram whipped cream ya Biar wangi Selanjutnya, saya masukkan 2 sendok makan susu kental manis Lalu kita akan mixer sampai lembut dan tercampur rata Nah, jika sudah seperti ini Kita matikan Selanjutnya, siapkan wadah Saya gunakan box mika seperti ini Lalu kita masukkan Saya pakai biskuit roma kelapa ya Nah, ini kita masukkan secukupnya ya Tapi saya pakai kurang lebih 3 sendok besar seperti ini Lalu kita tekan-tekan Agar set ya di dalam boxnya Nah, selanjutnya Jika sudah set seperti ini Kita masukkan pisangnya Ini pisangnya saya pakai pisang hijau yang sudah saya hancurkan ya Nah, ini kita rata-ratakan juga Ini takarannya sesuai selera Bisa dibanyakin, bisa dikurangin Kita ratakannya Jika sudah rata Lalu kita masukkan karamelnya ya Yang sudah kita buat tadi Sedikit-sedikit ya Pelan-pelan Nah, jika kita sudah masukkan karamelnya Selanjutnya Masukkan whipped creamnya Saya masukkan whipped creamnya di plastik segitiga Ini agar mudah ya Nanti untuk kita set ya Nah, ini sudah saya ratakan dengan sendok ya Lalu kita Taburi dengan Bubuk coklat bisa Tapi saya pakai bubuk milo ya Biar lebih mantep Nah, ini kita taburi Semuanya Jika sudah Kita tutup Ini kita masukkan di freezer Kurang lebih 2-3 jam Cantik banget ya Nah, ini dia Banovi dessert boxnya Sudah jadi Wah, saya mau coba dulu Ini saya ambil Teman-teman lihat ya Wow Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini asli enak banget teman-teman Ini mantep banget Top Pokoknya ini asli saya recommended ya Ini saya sudah 2 kali bikin Ini asli enak banget Pokoknya mantep Ini lumar banget ya Apalagi kalau sampai lama-lama di freezer Ini top-top pokoknya Nah, ini saya mau coba lagi Ini enak banget teman-teman Kalau makan sekali gak mau berhenti Pokoknya recommended asli mantep Teman-teman wajib coba ya Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman